Halo guys, balik lagi nih guys di channel modifikasi nih guys Kali ini gue mau review satu motor yang gue bilang ini motor kurang ajar Ini motor kurang ajar nih guys Oke, kurang ajarnya dimana akan gue bahas Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share juga ya guys Makin seru kita guys, makin rame Nah ini langsung aja nih guys Ini Kawasaki Z650 Kita lihat dulu ya, kelilingin dulu ya Ini Kawasaki Z650 Tahun 2017 Ini motor adalah penggantinya Kawasaki ER6 yang sudah discontinue Gue udah coba ini motor, bawa riding, bawa cornering, dan segala macem Dan gue bisa simpulkan ini motor kurang ajar Kurang ajarnya, ini motor enaknya enak banget Gue baru tau juga Nggak pernah riding sebelumnya dengan motor ini Lalu nyoba motor ini dan luar biasa guys Enak banget nih motor Jadi Kalau soal tenaga Ya sama seperti motor 650 cc Yang dua silinder pada umumnya Seperti ER6 Ya mungkin powernya lebih besar sedikit malahan Kalau secara ringan Ini Gue kayak ngebawa Apa ya Motor 150 cc Kayak CBR150 Fiction Seperti itu Entengnya seperti itu guys Luar biasa motor ini Torsinya luar biasa Powernya gila Tapi di bawah corneringnya enteng Dan teman-teman di modification Ada beberapa customer juga nyoba Dan mereka amazed dengan motor ini guys Ini luar biasa guys Nah Cuman Sayangnya ini motor kurang populer guys Jadi kurang ada Teman-teman pasti jarang lihat motor ini di jalan Gitu loh Sering Jarang lihat motor ini di jalan Karena bisa karena price-nya Bisa karena bentuknya Penampakannya Dan karena-karena cc-nya Jadi untuk harga second-nya aja Dua silinder 650 cc ini Ini masih di atas 100 juta Sekitar 110-120 Dan sekitarnya lah Ya Kawasaki Ninja 650-nya Yang model ini Generasi ini yang fairing Harganya kurang lebih sekitar segituan juga guys Cuman kalau dipakai Namanya nikmat pakai Seperti itu Oke Karena ini motor Jarang ada di jalan Jarang ada yang pakai Kelemahan motor ini adalah Part aksesorisnya Itu jarang guys Jarang Nah Jadi ada teman kita Jauh-jauh Datang bawa motor ini Untuk dimodifin di modification Oke kita lihat Hal hasil Apa yang udah dimodif Dari motor ini Siapa tau Bisa jadi Ide kamu juga Ya Nah Oh iya Sekalian 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 Sperpat-sperpat Akan gue Infokan juga Seperti-seperti apa ya Nah Kalau kita pertama Dari paling atas Ini adalah Windshield Ini sebenarnya Windshield Carbon Untuk Z900 Evo Nah Karena keluarannya Tahun-tahun Yang Mirip-mirip lah ya Generasi-generasinya Tonton seperti itu Ini kita coba Pasang Dan ternyata Cukup Matching Untuk penampilannya Nah Kalau pemasangannya Memang tidak 100% PNP Karena kita pakai Bracket-bracket Tambahan Custom Di bawah sini Dan speedometer Kita agak geser Naik ke atas Gitu loh Jadi Membuat motor ini Makin rapet Gitu Jadi Motor ini Malah kelihatan Jadi lebih mungil Guys Gitu loh Ini motor kecil guys Kalau dibanding New Ninja 250 Ini motor lebih kecil Atau sama lah ya Tapi Kalau secara power Ya jauh guys Power handling jauh Kalau dibanding ZX25R Ini Entengnya jauh Dari ZX25R Powernya juga jauh guys Ini Motor Luar biasa Malah gue bilang Ini motor kurang ajar Gue bilang nih Gue baru tau sekarang Aduh Memang Oke Ini windshield Seperti ini Ya punya Z900 EVO Lalu di custom Sepion Pake spion Rizoma Yang umum banyak dijual Hand grip domino Masternya masih ori Seperti ini Kopling masih ori Kopling Dan rem Itu sama Seperti Kawasaki IR6 Dan headlamp Headlamp ini lucu Sebenernya Ini kayak headlampnya Kalau Berhatiin baik-baik Kayak Headlampnya Bajai Pulsar Gue lupa Yang CC berapa Tapi mirip-mirip Kayak Bajai Pulsar Tapi oke lah Headlamp Lampu sen Diganti Pake lampu sen Lux Ini masih bisa Karena kan Barang universal Nah Warna hijau ini Adalah Decals Sticker Wrapping Ini di wrapping Oleh Wechak Mau designer Kamu tau lah ya Wechak Mau designer Jadi wrappingnya Ini gak ada sambungan Sampai disini-sini Gak ada sambungan Label Kawasaki Dikasih Gak ada sambungan Mantep lah Kalau kerjaannya Bro Wechak Mau designer Wih Luar biasa Kalau cover radiator Emang ada Yang aftermarket ya Ini kita pake Dari Cloud Racing PNP Semuanya Kalau untuk sparkboard Nah Ini kita pake sparkboard Kawasaki IR6 Yang model V2 Yang model kedua Dari Carbon Star Model kedua Dari Carbon Star Buat Kawasaki IR6 Ini bisa dipake Dan dengan Custom-custom Sedikit lubang Sedikit di custom Maksudnya Lobangnya Sedikit di custom Gitu loh Rapi hasil lah guys Ya Rapi Dan di belakangnya Agak lebih gondrong Untuk mengurangi cipratan Yang menarik lagi Kalau selang rem Ini kan kebetulan ABS Ya guys Kalau yang non ABS Selang remnya sama Seperti IR6 Tapi kalau yang ABS beda Oke Nah Kalau caliper Caliper Dan canvas rem Ini Murah guys Ini canvas remnya Punya versi X250 Atau CBR250RR Yang depan Sama Kiri kanan Ya Kalau pake yang Daytona gini Cuma Rp170.000 Untuk motor CC Segini 650 cc Hitungannya MOG Udah bisa masuk sensi Canvas remnya Cuma Rp170.000 Itu murah guys Gile kan Ya Pelletnya Ori Ya Disknya sama Seperti IR6 ya Dan lain-lain Mirip sama IR6 Radiator dimensi juga sama Sama seperti IR6 Kenal potnya Mirip Hanya beda Di bagian Lobang sensor guys Lobang sensor Ukuran sensornya agak beda Gitu Ya Lebih kecil dia Kalau kamu beli Kenal pot buat dia Nah Ngobrol aja Sama Penjual Kenal potnya Seperti apa Harusnya Next Berikutnya Adalah Kalau kita Ngobrol lagi bagian atas Tanky nya wrapping Ya Terus Fuel cap nya Sama dengan Z900 Ini Speedo sama Seperti Z900 Fuel cap Ada yang Keyless juga sih guys Masih ada yang keyless ya Enaknya keluarga Kawasaki Banyak yang bisa di Itu Substitusi Cross-cross Fuel cap bisa Ada yang keyless Seperti ini Sama seperti Z900 Dan Kawan-kawan Segenerasinya Tank pad Universal aja Dan yang menarik lagi Adalah Jok ini Depannya kecil guys Sempit nih guys Ini Makin enak Kita Menjepit Tanky nya Ini beneran Enak banget Ergonomi nya guys Luar biasa motor ini Ergonomi nya enak banget Jadi Kaki Kalau di Motor ini Kita gak ngangkang guys Kalau motor-motor lain Yang mau G itu Motor itu jadi tinggi Bukan karena motornya tinggi Kita jinjit bukan karena motor tinggi Tapi karena kaki kita Mengangkang Ini kaki Ini di kaki Kaki kita disini Gak perlu mengangkang guys Nah Karena depannya Kecil Jok belakang Cukup lebar Tapi Gak selebar IR6 ya Ergonomi nya dapet Nah Kalau jok belakang Itu Lebih pendek Daripada Bannya Agak keluar Stop lamp 3 in 1 Ada untuk dia Sama seperti Z900 TLTD khusus Ada Untuk Z650 Ya guys Nah Menarik lagi Disini ada Lobang-lobang nih Ya Ini Lobang Akan kita Pasangin Behel Untuk Pegangan Pembonceng Belakang Atau Untuk box Ini lagi kita custom Nah Ada hal yang di custom Adalah selain Tadi windshield Adalah crash bar Ini crash bar Kita custom guys Ini crash bar Bahkan Lebih besar Daripada rangkanya dia Dan crash bar Dagingnya pun juga tebel Hollow Tapi dagingnya tebel Ini Nyambung ke 3 titik Titik 1 Sini Kalau originalnya Ini bolong Hollow Kedua Disini Yang ketiga Di bawah engine Melindunginya Seperti ini guys Ini custom Custom dari Modification Ya guys Custom Gitu Dan ini Buntunya Bukan pakai Plug Bukan pakai Penutup Tapi memang Sudah Dibuntukin Dari Sananya Kepewarnaan Ini cat Biasa Kalau mau powder Coating Juga bisa Gitu Ini Crash bar Harga Sekitar 2 jutaan Ya guys Harga sekitar 2 jutaan Nanti juga Untuk behal Belakang Ada Cuman Ini kebetulan Behalnya Belum selesai Jadi Kita belum Sempat pasang Gitu loh Oke Seperti itu Ini di custom Lalu Oh iya Filter oli Sama seperti Keluarga Kawasaki Lainnya Pakai KKN N303 Atau filter oli Kawasaki Seperti Ninja 250Fi IR6 Dan Z800 Semua sama Guys Bisa Hager Hager ini Model Ori Dari Carbon Ya Nah Yang menarik lagi Untuk Hager Dia ini Dua piece Dua piece Jadi Kalau Ori nya itu Dua piece Guys Ini Bagian lidahnya Ini Satu lagi Bagian chain cover Rantainya Nah ini kebetulan Bagian chain cover Lagi proses Untuk Carbon Ya guys Jadi Dilepas Dia Bautnya disini Jadi Secara Part Terpisah Antara Lidah Hager nya Dan Chain cover nya Gitu loh Kalau kamu beli dari Carbon Star Juga ada Nanti Dijual terpisah Jadi kalau misalkan Salah satu ada yang rusak Kamu bisa beli Salah satunya Ya lu pedok Umumnya Seperti sama Pakai M8 Baut 12 Gear WR3 Sama seperti Gear nya di IR6 Ini sudah diganti Ya guys Rantai 520 Biasa standarnya Canvas rem belakang Ini Juga murah Canvas remnya Ini canvas rem belakangnya Seperti Honda CBR 250 Canvas rem belakangnya Menarik ya Jadi Jadi Tidak mahal Part nya Tidak mahal Terus Lain lain lagi Oh iya Air filter Air filter Air filter sama dengan Vulkan Dan Versi 650 Bentukannya mirip Seperti air filter nya New Ninja Tapi Ada beda sedikit lah Mirip tapi Tapi beda sedikit Nggak bisa dipasang Yang punya New Ninja Di Z650 Dia ada sedikit perbedaan Oli Sama seperti IR6 Perawatan sama Seperti IR6 Semahan Ninja 250 Kurang lebih sama Guys Ini yang ABS versinya Ban Maksimal Bisa sampai Pakai ukuran 180 Tapi Ngedonot nya Kurang bagus Karena Pelg nya masih kecil Guys Pelg nya Pelg 4,5 Jadi Ngedonot nya Kurang Ya Gimana ya Agak maksa Guys Itu loh Oke guys Sementara Seperti ini Review dari Kita Mengenai Kawasaki Z650 Yang gue bilang Ini motor kurang ajar Kurang ajar Enaknya Handling nya Power nya Enteng nya Ringkas nya Ini kurang ajar Dan kalau Misalkan Di luar Kita pakai Orang pasti Underestimate Ini kayaknya Z125 Ini kayaknya RR Mono Yang Naked Gitu loh Pasti Underestimate Begitu guys Karena ini Headlamp nya Satu Begini nih Biasanya kan Kalau motor-motor 2,5 Headlamp nya Udah 2 Yang kiri kanan Gitu loh guys Ini cuma 1 Kayak Ninja Mono Gitu loh Kalau Z250 Kan kiri kanan Lampunya Ninja 250 Kiri kanan Z800 Kiri kanan Makanya ini Kayak motor-motor 250 cc Atau silinder Ya makanya Ini kurang ajar Kalau di jalan Kayaknya motor kecil Dipakainya kecil Pas dibetot Weh Z900 sih Terkewer-kewer Kacau Ini motor kurang ajar guys Boleh nih guys Kalau kamu mau Pertimbangkan beli motor ini Buat aktivitas sehari-hari Gak terlalu Boros bensin Perawatan juga gampang Dan Hitungannya termasuk Bokeh Oke guys Sementara Itu dulu Review nya Buat Kawasaki Z650 Silahkan Di subscribe Like Comment Dan share Kalau mau tanya-tanya Boleh juga Atau mampir langsung Ke bengkel modifikasi zone Di Gading Serpong Juga boleh guys Thank you guys Peace